Bu Isyah, Bu Dokter, saya tuh penasaran sekali dan tema terfavorit saya ada di bab 10, di tema 10 tentang temanya itu Rahmat Allah turun kepada orang tua yang seperti ini. Rasanya ingin sekali nih denger elaborasi dari Ibu Dokter pembahasan orang tua yang seperti ini loh, yang Allah rahmati. Ini terus terang di antara 34, saya agak jatuh hati, paling jatuh hati di tema ini. Kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Dokter Aisyah. Ya, ini ada judul, inilah orang tua yang disenangi anaknya ya. Yang itu kan? Atau cara mendidik anaknya gitu ya. Yang bagaimana orang tua yang Allah berikan rahmat itu, ternyata kalau di surat Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ رَحُمْ Jadi, karena rahmat Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi orang tua yang bersikap lembut terhadap anaknya, itu ternyata rahmat Allah turun pada orang tua itu. Jadi kita lembut, lembut sama anak, bukan bawaan lahir orang tua bisa lembut sama anak kandung otomatis. Karena banyak ibu-ibu sama anak kandungnya lebih ngegas dibanding sama anak tetangga. Nanti coba tanya Mas Lanang nih, Mas Lanang, Bu Isha, kalau Mas Lanang datang atau mungkin ada ponakan yang datang, katakanlah Ibra, anaknya Mas Omet gitu, pasti saya lebih cepat senyum dan lembutnya sama anaknya Omet, anaknya sepupu saya, cucunya Om Saleh gitu dibanding sama Lanang. Nah, jadi kalau sama-sama ponakan, ya, eh Ibra gimana ayah ibumu nak? Terus Mas Lanang datang, Lanang? Ya gitu. Jadi, jadi sekali lagi, kalau kita mau lembut pada anak, memang kita harus minta sama Allah, karena itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, jadi kalau sekali lagi nanti orang tua menganggap, saya tuh udah lembut kok Bu Isha sama anak-anak, Alhamdulillah banget kalau ada ibu lembut sama anaknya, bapak lembut sama anaknya, itu berarti rahmat Allah turun kepada orang tua tersebut. Bahkan sebetulnya, bukan hanya pada anak saja nih, Al-Imran 159, istri ke suami. Ibu-ibu, udah bisa lembut sama suaminya Bu? Bisa kalau minta transferan Bu. Jangan akhir bulan aja menjelang awal bulan lembutnya, tetapi sebisanya 30 hari itu, 29 setengah hari bisa lembut sama suaminya. Baik Pak, sudah mulai bisa? Sedang dalam proses ya, insya Allah. Jadi seperti itu, dan sekali lagi bahwa lembut itu rahmatnya Allah. Itu Allah yang sampaikan di dalam Al-Imran 159. Itu harus kita minta ya dok. Minta ya Allah, mohon lembutkan mulut saya ya Allah, mau bicara sama anakku ya Allah. Atau membicara sama suami, Ya Allah, mohon lembutkan pembicaraanku terhadap suamiku ya Allah. Jadi minta. Jadi memang tidak terdownload di diri kita, kalau sama anak kandung kayaknya lebih, apa ya dok, lebih bapak. Kita sama anak kandung, selalu mau ngatur. Wanting to control kita, keinginan ngatur sama anak kandung itu lebih besar, dibanding sama anaknya orang lain. Itulah dalam proses pendidikan, ada usia-usia yang nanti ayah bunda, menitipkan anaknya ke bapak ibu guru. Karena bapak ibu guru sama anak kita, lebih cepat lembutnya, lebih cepat senyumnya. Dan anak bapak ibu guru itu, dititip juga sama bapak ibu guru lain. Sama orang tua lain, kan gitu kan? Saya demikian dong. Betul. Jadi itulah proses pendidikan, tapi itu tak mengapa, memang kadang-kadang kita harus seperti itu. Namun kan lebih enak lagi ya, kalau orang tuanya lebih sering lembutnya, tidak bisa terus-terusan, lebih sering lembutnya kepada anak-anak, makanya itu harus mohon sama Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, saya lembut sama anakku ya Allah. Bahkan diajarkan di sini, ya kalau kita keras dan kasar, mereka menjauh darimu. Yang bahaya pas menjauh, itu tadi, ada bandar narkoba, ada mafia narkoba, ada penyimpangan-penyimpangan lain di luar rumah, itu yang nanti anak-anak bisa menyimpang. Bahkan Allah bilang, karena banyak juga ibu-ibu gini nih, aku udah lembut, tapi tuh anak masih nyebelin, maka kata Allah di dalam Ali Imran 159 itu, maka maafkanlah mereka, dan mohonkan ampun bagi mereka, dan musyawarahlah pada mereka dalam suatu urusan. Jadi sebelum ajak musyawarah, bilang, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, sebut namanya yang lengkap. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, sebut namanya lengkap. Baru ajak musyawarah, baru ajak negosiasi, mau main playstationnya jam berapa sampai jam berapa, misalnya, kok playstation lama banget ya, main game online-nya, karena jamannya lama playstation soalnya, main game online-nya jam berapa, atau setelah apa, tapi sebelum musyawarah, itu tadi, ada empat tahap tadi, ya, mohon lembut, mohon jauhkan keras dan kasar, ya, memaafkan mereka, memohonkan ampun, baru ajak musyawarah, gitu. Itu tuh insya Allah itu, belum lagi orang tuanya ngomong sama itu anak, Allah sudah mengirimkan malaika, untuk melembutkan hatinya anak kita, dan mau mendengarkan nasihat orang tua, itu kuncinya tuh, rahasianya. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.